Ya memang ini secara politik juga bisa dimaknai, begitu secara historikal juga bisa dimaknai juga karena ini merupakan kunjungan yang kedua setelah 47 tahun yang lalu saat masih di bawah Presiden Soeharto saat itu ya Raja Arab itu bisa berkunjung ke Indonesia Nah kali ini adalah yang keduanya nih pemirsa nih Hotel Raffles nanti akan menjadi tempat dimana Raja Salman menginap di Jakarta Iya ada 173 kamar bayangkan untuk ribuan rombongannya itu kan telah dipesan oleh pemerintah Arab Saudi sejak awal Februari Nah fasilitas mewah apa saja yang siap menyambut kedatangan orang nomor 1 Arab Saudi itu berikut informasinya Berbagai fasilitas mewah siap menyambut kedatangan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud di Jakarta Raja Salman akan turun dari pesawat dengan elegan menggunakan eskalator portable miliknya yang sudah dikirim ke Jakarta pada 22 Februari lalu Selain tak perlu repot-repot melangkahkan kaki ketika turun dari pesawat keistimewaan tangga pesawat Salman ini juga dihiasi kaligrafi emas di bagian atas Untuk menunjang mobilisasi selama di Jakarta orang nomor 1 Arab Saudi ini akan menggunakan mobil Mercy tipe S600 Mobil sedan VVIP ini memiliki fitur keamanan yang sangat tinggi yaitu anti peluru dan anti peledak Ada pun untuk menginap Raja Salman dan rombongan akan memilih Hotel Bintang 5 Rafles Jakarta Walaupun masih dirahasiakan Raja Salman mungkin saja bisa menginap di Presidensial Suite Inilah kamar terbaik yang dimiliki Hotel Rafles Jakarta Ada fasilitas pribadi seperti gym, sauna, dapur, ruang makan yang bisa menjamu 20 orang sekaligus serta ruang kerja dan ruang tamu Kamar ini juga dilengkapi dengan kamar khusus asisten Tarif kamar mewah ini biasanya dibanderol mulai 4 juta rupiah per malam Namun untuk Sang Raja dengan beberapa fasilitas tambahan dan pelayanan mewah Tarifnya bisa mencapai 130 juta rupiah lebih per malam Lady Malino, CNN Indonesia Terbayang kan budgetnya berapa Tapi gak apa-apa sih Raja Salman itu ya Kalau saya lihat di majalah Forbes tadi Kekayaannya mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 226 triliun rupiah per tahun Itu sebabnya juga banyak ekspektasi yang muncul ya dengan terdatangan Raja Arab Saudi ini Semoga nanti seperti misalnya kuota haji bertambah lah Kemudian juga investasi-investasi yang diharapkan juga bisa masuk ke Indonesia Apapun itu semoga itu membuat hubungan kedua negara lebih baik Yang sudah baik ya menjadi lebih baik lagi